PEMBICARA 1 Sejak kalau yang, saya kan ada anak dua, jadi memang begitu udah mulai usia sekolah sih, mulai dari dia masuk TK udah diajarin. Jadi dari mulai 5 tahun udah mulai diajarin, cuman memang belum full ya puasa. Kebetulan saya ngajak anak saya itu sekitar 8 tahun sepengah ya. 8 tahun sepengah itu udah mulai berpuasa, terus saya ajarin dia untuk bangun sahur gitu loh. Kalo itu sih biasanya dia learning by doing ya, karena mamanya belajar, kita puasa otomatis dia ikut mamanya gitu loh. Ikut dadinya, kita ajarin learning by doing aja. Kalo trik-triknya sih biasanya ya, secara agamanya juga diajarin ya. Ibannya kalo nanti puasa nanti akan dapet pahala, terus juga ngajarin kalo orang puasa itu kan belajar menahan haus dan lapar. Jadi merasakan, bisa merasakan pendidikan orang lain ya, orang susah. Terus juga nanti kalo misalnya sudah kewajiban itu harus dilaksanakan, kalo enggak nanti perdosa. Jadi harus udah belajar dari sekarang. Pertama dia sampe zuhur puasanya, nah sampe zuhur dia lanjut lagi sampe maghrib gitu loh. Ya pun dia bukannya hanya 15 menit aja gitu. Jadi biar bertahap-tahap gitu loh. Kebetulan anakku doa makan ya, karena dia gemuk jadi kesulitannya itu. Kadang-kadang dia habis main atau dia habis sekolah, dia habis bangun tidur, kadang-kadang dia haus, dia lapar. Paling ya itu, bunda aku mau makan, aku haus sekali. Ya paling tidak, mungkin untuk awalnya ya, oke kamu boleh minum, tapi enggak boleh makan ya. Kita dibatesin waktu sampe siang, nanti kan semakin lama-semakin lama dia paham. Waktunya tuh sebenernya jam segini loh puasanya gitu loh. Kalo kesulitan yang berarti sih, kalo waktu masih kecil ya, mungkin dia masih belum tahan. Tapi kalo sekarang sih udah bisa dibilang sih, dia mungkin secara agamanya juga sudah lebih paham sih. Nggak ada yang terlalu kesulitan yang berarti. Kesulitannya biasanya sahur ya dia. Sahur itu kalo dibangunnya susah banget gitu loh. Susahnya minta ampun, kalo misalkan dia request, saya mau sahur tapi harus dibikinin mie gitu loh. Baru dia baru bangun.